pedoman penilaan ini kepada orang lain caranya adalah kita klik sampai muncul warna biru berbawa warna biru kalau sudah ini ada dua jalan untuk membagi yang pertama ini kita lihat ada gambar rantai gambar rantai ini untuk membagikan link dari file pedoman penilaan ini dari ppt ini kita coba pakai rantai ini cara yang kedua pakai sini klik kanan maka akan muncul ada gambar rantai dapat link yang bisa dibagikan ini adalah linknya kita copy dengan cara saya ulangi kita copy kita klik klik kanan dan copy setelah itu link kita perpandai kita membuka bitly untuk memperpendek link tadi setelah masuk kebetulan saya sudah punya akun bitly kemudian kita klik kreatif ini kemudian link yang panjang tadi untuk menghafal makanya sulit hati tps drive google.com open ini masih panjang kita untuk mengkatkannya kesulitan maka kita berpandai disini kita copykan disini link panjang tadi berubah jadi pandai ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat malam selamat sejahtera untuk semuanya disini masih setia dengan channel Bambang Sirepno dalam belajar bersama berbagi ilmu dengan sederhana semoga bermanfaat tak lupa untuk memberikan subscribe like dan share di akun Bambang Sirepno dan channel Bambang Sirepno dengan bismillahirrohmanirrohim mohon duanya semoga dapat sebagai amal ibadah tutorial kali ini yaitu membahas cara praktis mengunggah file membagi file baik itu file apa saja namun ini sebagai contoh adalah file ppt dari drift serta memendekkan link jadi materi ini komplit mulai dari mengunggah sampai dengan memendekkan link masih tetap dengan sederhana semoga bermanfaat marilah kita ikuti tutorial kali ini kita melihat tanda tambah ini plus di sebelah kiri ini kita klik kemudian ada upload file karena kita ingin mengupload file maka tanda upload file ini kita klik masuk ke drift saya nantinya kemudian kita cari file yang ingin kita unggah file yang ini kita unggah kita cari nah ini kebetulan kita kumpulkan disini kumpulan ppt yang ini kita unggah saya ingin mengunggah file ppt jarak kecepatan waktu jarak kecepatan waktu kemudian ini kita klik kalau sudah kita klik kita open berarti file kita yang semula di data komputer sudah ter upload ini masih proses memulai upload sudah ada tulisan satu file upload selesai berarti file jarak kecepatan waktu ppt kita sudah terup kita cari file kita ppt ya ini kebetulan ada file ppt vcon beristahua folder yang ini kita bagi adalah file kita buka klik dua kali muncul ada dua ppt yang satu rom vcon webback yang kedua adalah perdoman penilaian kegiatan pkp saya ingin mencoba share perdoman penilaian ini kepada orang lain caranya adalah file ini kita klik sampai muncul warnanya berubah biru kalau sudah ini ada dua jalan untuk membagi yang pertama ini kita lihat disini ada gambar rantai gambar rantai ini untuk membagikan link dari penilaian kegiatan ini dari ppt ini kita coba pakai rantai ini yang cara kedua dapat pakai sini dengan klik sebelah kanan klik kanan juga ada bisa disini ada gambar rantai pula dapat link bisa dibagikan sama kita mencoba cara yang pertama tadi yaitu yang pertama adalah file kita klik supaya berubah warna biru kalau sudah berubah biru kemudian kita mencari gambar rantai disini kita klik sampai gambar rantainya juga berwarna biru disini ada tulisan berbagi link aktif rantainya sudah berwarna hijau kalau tidak aktif berwarna gelap maka kita bagikan ini berwarna hijau ada cara yaitu shortener bitly being tini url ouly gigi sid ini diantaranya berarti itu namun masih banyak lagi cara lebih dari itu ada sepuluan namun pada kesempatan kali ini saya akan belajar bersama-sama memendekkan link dengan bitly cara untuk mendaftar atau membuat akun urs shortener bitly jadi dengan memendekkan lewat bitly kita harus mendaftar dulu kemudian membuat akunnya yang pertama yang pertama adalah kunjungi situs bitly melalui browser opra mini mozilla chrome dan lain sebagainya yang anda punyai lalu klik set up for free yang kedua maka anda akan dialihkan ke menu berikutnya disana anda bisa memilih mau mendaftar melalui google facebook twitter atau email namun kesemuanya itu nanti jika kita akan mendaftar maka harus mengisi username email password jika semuanya sudah diisi kemudian klik kreatif akun demikian cara mendaftar untuk membuat akun bitly sudah selesai ayo kita ikuti langkahnya kita belajar bersama-sama dengan cara memendekkan link kita dengan bitly kita buka layar laptop kita seperti biasa kita lewat google chrome kita klik kita membuka drift kita ini tampilan drift kita seperti ini mungkin ada yang busan coba kita bagi kita ganti gambarnya misalnya saya ambilkan gambar background ini background coco drift sudah berubah sekarang kita membuka drift kita langsung aja dari pintasan ini kita klik kita cari file ppt tadi yang sudah kita buat ingin kita bagikan ini perdoman penilaan kegiatan tadi yang kita bagikan atau kita share ke orang lain kita klik sampai barang biru kemudian kita ambil gambar rantai ini berbagi link aktif kemudian ini adalah link kita copy dengan cara bisa ulangi kita copy kita klik kemudian kita klik kanan kita ambil copy setelah itu link kita perpendek kita membuka bit.ly untuk memperpendek link yang banyak tadi telah masuk ini kebetulan saya masih setia di channel Bambang Suripno belajar bersama berbagi ilmu untuk mendapatkan barokah dengan kesederhanaan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share dan selalu ingat di channel Bambang Suripno mari kita lanjutkan tutorialnya sudah punya akun bit.ly kemudian kita klik kreatif ini kemudian link yang panjang tadi link yang panjang ini untuk menghabalkannya akan sulit https drift google com open ini masih panjang kita untuk mengingatkannya kesulitan maka kita perpendek disini kita copykan disini link yang panjang tadi berubah jadi bandek ini menjadi bit.ly 3 es 2 c f ini menghafalnya kita juga sulit maka kita bisa ganti link ini sesuai dengan file apa yang tadi kita berbandek tadi kita akan memperbandek dengan file pedoman penilaian kegiatan maka ini kita perbandek agar mengingatnya mudah maka ini kita ganti pedoman PKB jadi untuk permudah berarti pedoman PKB kita coba terus kita save jika nama benar maka disini untuk tulisan bisping maka file kita yang panjang tadi sudah kita perpendek dengan nama bit.ly pedoman anuskot PKB untuk mengecek nama ini sudah sesuai linknya atau tidak maka ini kita copy kemudian kita membuka lagi disini google baru kita copykan disini dipastikan nah https bit.ly pedoman PKB kita klik kita enter jika muncul berarti nama dari link kita benar pedoman penilaian kegiatan pengembangan keprofesionalan keprofesian berkelanjutan PKB oleh Bambang Sireno nah ini sudah muncul semuanya nah berarti link ini sudah siap untuk kita bagikan gitu jadi saya ulangi lagi tadi dari file ini kita bagikan kemudian linknya kita copy untuk setelan berbagi sudah dijelaskan yang di depan tadi kita tidak membahas yang setelah berbagi ini kita tinggal memendekkannya ini kita copy klik kanan copy kemudian kita membuka google untuk bit.ly kemudian kita kopikan disini pendek kita ganti namanya sesuai kebutuhan kita agar mudah dipahami dan diingat kalau sudah ini betul kita uji coba link kita tadi benar atau salah kalau bisa dibuka berarti sudah betul demikian cara memendekkan link lewat bit.ly mudah terima kasih telah bersama dengan saya untuk belajar bersama berbagai ilmu telah mengikuti tutorial kali ini semoga dapat bermanfaat sederhana semoga bermanfaat itu yang selalu kita angkat semoga dapat sebagai amal ibadah terima kasih atas subscribe like dan share dengan akun bambang seribno mengucapkan terima kasih wabilahi taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh